Cara membuang sial akibat kejatuhan cicak dalam Islam sangat menarik dibahas. Jika menemukan cicak, memang hendaknya dibunuh. Hal tersebut lantaran membunuh cicak bukanlah larangan, melainkan sunnah. Itu sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat imam muslim. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang lebih dari pahala pertama. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Cicak dalam masyarakat umum dinilai juga sebagai hewan pembawa sial. Banyak orang yang jika kejatuhan cicak menganggapnya sial. Tidak hanya dibunuh, si cicak ternyata ada cara membuang sial akibat kejatuhan cicak dalam Islam. Berikut adalah caranya. Perlu diketahui, dalam agama Islam tidak mengenal adanya mitos. Terlebih lagi soal prediksi nasib manusia. Sebab hal ini merupakan warisan budaya jahiliah yang dilarang dalam agama. Namun sebagai umat Islam dapat melakukan sesuatu sesuai prinsip, bahwa segalanya terjadi atas izin Allah SWT. Seperti dinyatakan dalam firman berikut. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Berikut ini cara membuang sial akibat kejatuhan cicak yang tidak melanggar syariat Islam. Nomor 1. Mandi Jika terdapat kotoran apapun pada cicak saat terjatuh, maka bagian tubuh atau pakaiannya harus dicuci. Jika cicak jatuh menimpa seseorang dan orang itu ingin mandi demi bersih, maka hal itu juga tidak masalah. Nomor 2. Berhusnusun kepada Allah SWT Dengan terus berbaik sangka kepada Allah, miscaya akan mendapat ketenangan jiwa, seperti firman Allah SWT dalam hadis riwayat Imam Muslim. Aku sesuai perasaan ke hambaku, padaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Nomor 3. Berdoa untuk kebaikan Selain itu, kekuatan doa jauh lebih besar dari hal-hal yang belum terjadi. Maka itu, untuk melindungi dimanapun dan kapanpun, hendaknya membaca doa untuk berlindung dari musibah dan memohon keselamatan. Itulah cara membuang sial akibat kejatuhan cicak dalam Islam yang sangat penting diketahui. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton!